Kisah unik terjadi baru-baru ini saat pelaksanaan ibadah haji Jemaah Indonesia. Pasalnya, Sapatria Suciani tak menyangka bisa bertemu suaminya Irfan Hilmi di Gerbang 338 Masjid Nabawi, Madinah pada Jumat 24 Mei 2024. Pasangan suami istri ini sama-sama menunaikan ibadah haji pada tahun ini, tetapi berbeda kloter dan waktu berangkatannya saja. Suci berangkat lima hari lebih dulu dari Sukabumi, sementara Irfan sang suami berangkat dari Ciamis, Jawa Barat. Irfan sempat mengantarkan sang istri dan ibunya berkumpul di Gedung Pusat Da'wah Islam Bandung, Jawa Barat, sebelum berangkat ke Embarkarsi. Momen itulah pertemuan terakhir pasangan suami istri tersebut sebelum berangkat ke Tengah Suci. Perjalanan haji Suci dan Irfan tergolong unik, karena seharusnya ayah dan ibunya Suci lah yang berangkat haji pada tahun ini. Namun, tak disangka kondisi sang ayah memburuk dan meninggal dunia sehari setelah menasik haji. Suci pun ditawari untuk menggantikan posisi sang ayah dan menemani ibunya untuk berhaji. Sementara, saat Irfan tahu ada kebijakan pendamping langsia, saat itu juga dirinya mendaftar untuk menemani sang ayah berhaji. Saat tahu sama-sama berangkat haji meskipun berbeda kloter, keduanya sangat senang. Suci dan Irfan pun akhirnya bertemu di Masjid Nabawi di depan Gerbang 338 yang lazim disebut sebagai Gerbang Cinta. Namun, Pasutri yang telah dikaruniai empat anak ini terpaksa berpisah lagi karena Suci akan berangkat lebih dulu ke Mekah. Sementara, Irfan masih akan berada di Madinah hingga sepekan ke depan.